19 dari 50 pendemo yang ditangkap akibat aksi tolak revisi U-Pilkada ditetapkan menjadi tersangka. Mereka dijerat dengan pasal pengusahaan, kekerasan terhadap petugas hingga penghinaan terhadap penguasa. Dilansir dari tribunews.com, hal itu telah dikonfirmasi oleh Kabit Humas Polda Metro Jaya Kombes AD Arisham Indradi pada Jumat 23 Agustus 2024. Menurutnya penetapan tersangka kepada 19 orang itu dilakukan Polda Metro Jaya setelah melakukan gelar perkara dan pemeriksaan terhadap 50 orang yang ditangkap. AD Merinci satu pendemo dijerat dengan pasal 170 KUHP terkait perusahaan sejumlah fasilitas umum. Sedangkan 18 lainnya dijerat pasal 212 KUHP tentang kekerasan terhadap petugas dan atau pasal 214 KUHP tentang pengancaman. Selain itu ada pula yang dijerat dengan pasal 218 KUHP tentang penghinaan terhadap penguasa. Menurut AD, saat aksi tolak revisi U-Pilkada berlangsung 18 pendemo tersebut melakukan tindak kekerasan secara bersama-sama. Selain itu mereka juga tidak mengindahkan perintah aparat kepolisian untuk membubarkan diri saat proses penyampaian pendapat telah selesai. Sebaliknya belasan orang tersebut justru melakukan perlawanan dengan menggunakan batu, kayu hingga bambu. Meski demikian, polisi tidak melakukan penahanan terhadap belasan tersangka tersebut. AD Ari menyebut pihaknya telah berkoordinasi dengan keluarga para tersangka untuk melakukan pengawasan karena mereka masih diharuskan wajib lapor. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!